Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. 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 untuk mencintai apapun yang dia ingin cintai tetapi sampaikan kepada mereka wahai Muhammad bahwa segala sesuatu yang kita cintai ini itu pasti akan berpisah dengan kita jadi apapun juga dalam kehidupan ini pasti berpisah dengan dua cara kalau bukan kita yang meninggalkan yang kita cintai maka yang kita cintai akan meninggalkan kita saya yakin ini putata ini kita masih sayang ya kita masih cinta tetapi beliau sudah meninggalkan kita atau kadang-kadang juga kita yang meninggalkan jadi harta, benda, pangkat, dan jabatan suami, istri, anak jangan menganggap bahwa akan hidup selama-lamanya tidak, semua akan berpisah mengandung yang mulia inilah tiga nasihat ini yang perlu menjadi perhatian kita karena ini menyangkut tentang kehidupan dan apa namanya kehidupan di dunia dan kehidupan akhirat artinya peringatan ini perlu menjadi perhatian bagi kita bahwa kita ini yang hidup di dunia ini tidak terlalu lama bahkan kalau hadis nabi itu mengatakan begini umurnya umatku itu paling-paling rata-rata ini maksudnya rata-rata 60-70 tahun ada yang lewat 70 tidak seberapa itu ada yang kurang dari 60 juga tidak seberapa rata-rata itu umat Rasulullah itu meninggal 60-70 tahun rata-rata ini mungkin lewat 60 ya 65 jadi masuk di kategori 65 ini juga pom-pom ini sudah masuk kategori semuanya ini kategori semuanya jadi sudah harus siap-siap jadi kadang-kadang ada orang yang tidak siap tapi dia sudah berangkat yang bagusnya itu kalau kita mau berangkat ada persiapan nanti kita akan bahas lebih jauh tentang persiapan yang jelas terutama yang di ring 1 ini ini siap-siap semuanya 60 tahun ke atas mungkin kalau di belakang-belakang ini masih muda-muda saya lihat tetapi yang namanya kelahiran memang teratur pak nenek dulu baru bapak baru anak baru cucu itu kalau kelahiran teratur tapi kalau kematian tidak kadang-kadang cucu-cucu meninggal neneknya masih hidup kadang-kadang anaknya sudah meninggal bapaknya masih sehat walau jadi kalau kematian ini tidak tertutup kemungkinan yang di belakang di luang dibanding dengan kita yang ada di depan jadi yang mulia tapi yang namanya kematian tidak perlu kita takuti sebab biar kita takut mati mati juga santinya bilang tidak tidak mati kalau tidak takut mati lebih takut semua tapi yang mau mati-mati yang tidak mau mati-mati juga yang berani mati-mati yang tidak mau mati-mati juga jadi kematian ini pasti akan datang dan tidak perlu kita sesali karena semua kejadian-kejadian di dunia ini itu ada dalam genggaman Allah subhanahu wa ta'ala apa yang Allah kendaki pasti terjadi jadi mausnya ini dunia itu kliknya itu hanya di perintah Allah itu kepada malaikat jadi malaikat itu sudah punya daftar orang-orang yang harus diambil apa namanya kehidupannya pada hari ini ada semua itu dan saya yakin kita semua ada daftarnya di situ daftar tunggu ya tinggal tiba masanya pasti tidak bisa ditambah sedikit ataupun diundurkan jadi ya mulia cuma memang kadang-kadang kematian ini memang perlu disikapi dengan kesabaran karena sabar itu begini sabar itu paling sedikit kategorinya ada tiga yang pertama itu adalah sabar mentaati Allah yang kedua sabar meninggalkan larangan Allah dan yang ketiga puncaknya sabar menerima takdir Allah nah sekarang ini kita ini meninggal nyebut tata ini ini adalah takdir gak boleh kita apa namanya menggerutu bahkan sebenarnya apapun yang kita hadapi jangan pernah menyesali itu karena Allah tidak senang tidak suka kepada orang kalau kita menyesal atau kita menggerutu atau sepertinya tidak menerima berarti kita tidak menerima takdir daripada Allah padahal semua yang terjadi dalam kehidupan ini itu sudah ditakdirkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala bahkan dalam sebuah hadis Allah katakan siapa yang tidak menerima takdirku silahkan kau cari dunia dan keluar dari duniaku atau silahkan kau cari Tuhan selain daripada aku jadi semua ini adalah takdir jadi baik kita lihat lebih jauh sebelum saya lebih jauh saya ingin menegaskan lebih awal ibu-ibu dan bapak-bapak sebenarnya agama ini tujuannya adalah agar kita ini tenang bahagia dan damai jadi agama ini Allah berikan kepada kita ini agar kita hidup bahagia di dunia dan hidup bahagia di akhirat jadi agama ini adalah sumber kebahagiaan tapi agama yang saya maksudkan ini bukan agama yang diceramahkan seperti ini bukan agama yang dikuliahkan di kampus di seminar internasional atau ditabdi akbarkan bukan itu yang memberikan kebahagiaan agama yang memberikan kebahagiaan itu adalah agama yang diamalkan jadi kalau agama ini diamalkan kehidupan ini akan enak bahkan hadiri yang mulia agama inilah yang akan membuat manusia ini enak hidup dan perlu dipahami kalau tidak ada agama manusia ini bisa lebih kejam daripada binatang saya ulangi agama inilah yang akan membuat kehidupan ini indah bahagia dan tanpa agama maka manusia ini bahkan bisa lebih buas daripada binatang jadi yang mulia agama ini sebenarnya tujuannya adalah kita ini bahagia dan tenang mari saya tunjukkan dan ini selalu saya sampaikan bahwa kalau seluruh perintah Allah ini dikerjakan enak enak itu hidup kalau seluruh perintah Allah ini dikerjakan kehidupan ini akan jadi baik artinya kalau aturan itu diikuti pasti hidup enak itu tidak ada susah tapi kalau aturan itu dilanggar susah gitu kasih contoh bapak biasa kalau saya di jalanan kalau ada motor itu balik balik pasti ada di depan itu kenapa dia balik karena tidak ikut aturan seandainya dia ikut aturan aman saja ada simnya setengkanya lengkap kendaraannya bagus terutama pajak pajak sekarang ini tidak digunjuk luar biasa bahkan tiap hari itu orang sipim pajak itu kalau orang lewat itu kemudian balik tidak bayar pajak ini tidak bayar pajak ini balik jadi jadi kalau aturan itu diikuti enak itu hidup mari kita lihat lebih jauh jadi kalau perintah Allah yang dikerjakan maka hidup ini akan nikmat Allah menyuruh kita jujur semua orang puasa semua orang puasa sebentar lagi ini korban Allah menyuruh kita berkorban semua orang yang punya kemampuan berkorban indah hidup ini apalagi kalau larangan Allah ditinggalkan Allah maka kehidupan di dunia ini akan nikmat seperti sorga, mari kita lihat, Allah melarang kita mencuri, tidak ada orang mencuri, Allah melarang kita minum hamar, tidak ada orang minum hamar, Allah melarang kita berzina, tidak ada orang bersina, Allah melarang kita apa namanya salim memaki tidak ada orang salim memaki jadi kalau larangan Allah ini semua ditinggalkan saya pikir kehidupan ini seperti sorga lah coba kalau kita hidup di lingkungan, tidak ada mencuri, biar ruang disitu satu juga disimpan, tidak ada yang ambil enak tuh, kendaraan disimpan dimana mana, tidak ada yang diambil sekarang ini, biar di kanton tanah ambil orang jadi ini berarti, agama ini tidak diamalkan, jadi kalau agama ini diamalkan, maka kehidupan akan jadi baik nah untuk mengamalkan agama ini, sebenarnya tidak terlalu susah, asal kita mau jadi agama ini nanti itu bisa dilakukan yang pertama itu memang harus disertai niat asal maghelo niat, tak ada niat insya Allah kita bisa lakukan dan bahkan ini saya ingin sampaikan banyak orang karena tidak mengerti dia melepaskan pahala yang sangat banyak karena dalam agama kita itu kan ada dua jadi Allah menciptakan kita ini untuk beribadah apa yang dimaksud dengan beribadah artinya taat kepada Allah jadi Allah menciptakan kita untuk beribadah, artinya Allah menciptakan kita untuk taat kepadanya apa yang dimaksud dengan taat yang dimaksud dengan taat melaksanakan perintah meninggalkan larangan jadi sebenarnya Allah menciptakan kita ini untuk melaksanakan perintahnya dan meninggalkan larangannya dan ketika perintah Allah dikerjakan, larangan Allah ditinggalkan maka kehidupan ini akan terasa surga, sekalipun kita masih berada di dunia ini maka hadirnya yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala jadi kalau kita lihat lebih jauh bahwa Allah subhanahu wa ta'ala menginginkan kita enak semua ini, tapi persyaratannya untuk mengemalkan agama dan agama ini sebenarnya intinya dua sekalipun kalau di kampus dikatakan Al-Qur'an itu ada isinya Al-Qidah ada Mu'amalah, ada Syariah ala-alak, tapi pada akhirnya dua, perintah kerjakan, larangan tinggalkan itu saja isi pokoknya itu hadirnya mulia, untuk melaksanakan perintah ini harus disertai dengan niat, ini saya mau jelaskan ini karena banyak diantara kita kadang-kadang tidak faham jadi untuk perintah itu harus disertai dengan niat larangan pun juga harus disertai dengan niat makanya kalau hadisnya itu ada dua ada mengatakan dalam riwayat Bukhari dan Muslim beda satu mengatakan bin niat satu mengatakan bin niat jadi satu mengatakan tunggal satu niat ada yang mengatakan setiap perbuatan harus ada niatnya kita sholat ada niatnya kapan kita tidak niat dia sempat jatuh tidak saya itu sholat kalau kita tidak niat kita puasa harus ada niat kapan kita tidak niat tidak saya itu puasa jadi untuk perintah-perintah Allah kita sudah paham cuma yang banyak orang tidak paham bahwa kalau meninggalkan larangan itu pun juga harus disertai dengan niat kalau kita meninggalkan larangan tidak berniat tidak berdosa tetapi tidak ada pahalanya contohnya gini saya yakin ibu-ibu dan bapak-bapak hari ini kita tidak berdusta kalau kita tidak berdusta berarti ada pahala tidak nanti kita berpahala kalau kita berniat tapi kalau kita tidak berniat berarti tidak berdosa tetapi tidak dapat pahala hari ini bapak-bapak dan ibu-ibu tidak minum hamar mestinya kita dapat pahala tapi karena kita tidak berniat kita tidak dapat pahala rata-rata mungkin kita tidak berjudi hari ini ibu-ibu dan bapak-bapak dapat pahala tidak karena tidak berniat nah kalau perintah tadi dikerjakan harus disertai dengan niat maka larangan pun juga harus disertai dengan niat karena hadisnya jelas setiap perbuatan itu harus disertai dengan niat kapan kita tidak berniat tidak dapat pahala apa-apa sama dengan kita datang disini apa kita niatkan kalau kita tidak berniat bahwa saya siraturrahmi karena Allah maka kita tidak dapat pahala apa-apa menghadirnya mulia jadi saya ulang kembali bahwa larangan itu nanti kita dapat pahala kalau berniat bagaimana caranya untuk larangan ini satu kali saja niatnya beda dengan kewajiban tadi salat lain niatnya puasa lain niatnya haji lain niatnya tapi untuk larangan satu kali saja niat dan itu diniatkan ketika kita bangun ini kalau ibu-ibu dan bapak-bapak sudah bangun apalagi doanya bangun tidur apabila kita sudah baca ini doa alhamdulillah langsung di ahyana langsung di berniat ya Allah saya akan meninggalkan seluruh larangan kamu pada hari ini jadi ketika hari itu kita tidak berdusta maka 24 jam kita berpahala hari itu kita tidak minum khamar maka 24 jam kita berpahala hari itu kita tidak berjudi maka 24 jam kita berpahala jadi kalau kita berniat ya Allah hari ini saya akan meninggalkan seluruh larangan-larangan kamu ketika hari itu semua larangan Allah ditinggalkan maka 24 jam kita berpahala disinilah hebatnya ketika kita meninggalkan larangan tapi harus disertai dengan niat nah sahabat kalau apa namanya ibu bilang bapak-bapak kita tidak berdusta tidak minum khamar tapi tidak ada niat waktu tadi pagi itu bangun maka tidak ada pahala apa-apa ini yang banyak orang tidak paham ini yang banyak orang tidak lakukan sehingga nampaknya dia menganggap dirinya berpahala sebenarnya tidak karena dia tidak niat karena intinya semua perbuatan ini itu harus disertai dengan niat innamal a'malu bin niyah dalam hadis yang lain dikatakan innamal a'malu bin niyah baik kita kembali fokus kepada tadi pengamalan agama jadi sebenarnya kalau kita sudah meninggal dunia hadis yang saya ocakan tadi sebenarnya bukan saya persoalan persoalan yang sesungguhnya itu adalah ketika orang sudah dikubur itulah persoalan yang sesungguhnya karena tidak bisa berubah-ubah lagi kalau di dunia ini bisa berubah hari ini bisa susah besok kita bisa senang hari ini kita senang tidak tertutup kemungkinan besok susah hari ini kita punya banyak uang kemungkinan besar besok tidak ada atau hari ini tidak ada kemungkinan besok ada artinya di dunia ini tidak stabil fluktuatif bervariasi tapi kalau orang dikubur tidak ada lagi kalau dia susah dia akan susah sampai hari akhir dan kalau dia bahagia maka dia akan bahagia sampai masuk surga makanya karena itu ibu-ibu dan bapak-bapak yang perlu kita takuti sebenarnya adalah mulai dari perjalanan kubur itu jadi putatak ini sudah dikubur jadi apapun yang terjadi itu tergantung daripada amal-amal ibadah yang kita lakukan di dunia maka hadir yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala jadi oleh karena itu supaya lebih jauh lagi saya ingin mengingatkan bahwa orang yang sudah mengucapkan syahadat dengan ikhlas yaitu asyadu Allah ilaha illallah asyadu anna muhammad rasulullah kalau dia ikhlas betul-betul kepada Allah insyaallah orang itu pasti masuk surga nanti jadi saya yakin ini sudah syahadat semua ikhlas insyaallah ini akan masuk surga semuanya cuma yang saya takutkan jangan sampai rata-rata mampir di neraka nanti jangan sampai transit kalau transit di neraka itu malah petangkan itu musuh besar kalau terangkat di Dubai tidak apa-apa orang menaik haji transit di Singapura bahkan di Malaysia kadang-kadang di India tapi kalau transit di neraka jadi kita ini pasti masuk surga semua insyaallah cuma yang kita takutkan jangan sampai transit di neraka makanya untuk transit di neraka Allah ini mengingatkan kepada kita ku anfusakum wa ahlikum nara jaga dirimu jaga keluargamu dari api neraka artinya jangan sampai kalau transit di neraka itu yang jadi masalah karena kita ini yang namanya sudah mengucapkan sahadat insyaallah masuk surga bahkan doa yang kita baca setiap hari ada doa pemungkas itu dan saya yakin harus kita baca itu doa apa itu doanya Rabbana atina bidunia hasana wafil akhirati hasana apa terakhirnya wakina azaban nar ya Allah berikanlah kebahagiaan dunia berikanlah kebahagiaan akhirat selamatkan dari api neraka jadi doa kita minta selamat Allah pun juga menginginkan minta perlindungan dari Allah dari api neraka kemudian puncaknya itu dalam Al-Quran dikatakan siapa yang Allah selamatkan dari api neraka kemudian masukkan ke surga itulah kebahagiaan yang sesungguhnya jadi kebahagiaan yang sesungguhnya itu adalah kalau tidak mampir di neraka nah hadirnya yang mulia untuk kita tidak tidak apa namanya tidak mampir di neraka sederhana asal orang mau asal kita betul-betul mau tidak mau transit di neraka bisa gampang Allah menunjukkan kepada kita jalan yang banyak agar kita tidak transit di nerakanya Allah subhanahu wa ta'ala lebih mudah dengan bapak-bapak yang dimulia kalau Allah subhanahu wa ta'ala yaitu supaya kita tidak transit sederhana saja kerjakan perintah Allah tinggalkan larangan selesai jadi kalau perintah Allah ini dikerjakan larangan Allah ditinggalkan tidak mampir kita di neraka langsung mulus masuk ke surga Allah subhanahu wa ta'ala cuma memang untuk mengamalkan agama ini saya akan kasih contoh sederhana bahwa agama ini sebenarnya nikmat agama ini sebenarnya enak karena Allah ini sebenarnya itu menjadikan manusia sebagai makhluk yang paling disayangi oleh Allah tidak ada lagi makhluk yang lebih dicintai oleh Allah melebihi manusia bahkan dalam sebuah hadis pernah satu saat Nabi duduk-duduk bersama sahabat ini ada orang yang ditawang tawanan perang ada orang ibu kemudian ditawang bersama anaknya itu anaknya tiba-tiba tidak ada di dekatnya hilang makanya 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 ibu ini setengah mati dia cari dan lain sebagainya di kelompok orang-orang itu setelah dia dapatkan anaknya langsung dia perlu sayang luar biasa Nabi lihat itu pemandangan dia bilang kepada sahabat sahabatku kau lihat pemandangan itu kira-kira itu ibu rela tidak melemparkan anaknya ke dalam api neraka dalam api yang membara dia bilang tidak mungkin ya rasul begitu sayangnya dia kepada anaknya kemudian Nabi katakan ketahuilah kasih sayang Allah kepada manusia semuanya itu 1 bandin 70 kasih sayang seorang ibu jadi kalau seorang ibu sayang kepada anaknya maka Allah lebih sayang kepada manusia 70 kali lipat dibanding dengan sayang seorang ibu kepada anak begitu Allah sebenarnya sayang kepada kita dan Allah menginginkan kita ini semuanya enak bahagia dalam hidup nah dia yang mulia jadi oleh karena itu agama ini supaya mudah dilakukan dan ini ini tips memang supaya kita ini bisa mengamalkan agama jadi agama ini nanti bisa diamalkan ibu dan bapak memang pertama harus dipaksa diri di bahasa memang paling ada padu kalau kita tidak paksa diri agama ini tidak bisa kita kerjakan jadi saya ulangi bahwa agama ini sebenarnya mudah dan enak untuk kita kerjakan cuma harus dipaksa diri dulu kalau kita sudah paksa diri maka agama ini akan menjadi kebiasaan saya ulangi kalau kita sudah paksa diri untuk mengamalkan ini agama maka agama ini akan menjadi kebiasaan hidup sehari-hari sudah menjadi adat kalau agama ini sudah menjadi adat maka apa yang terjadi sudah tidak enak itu sudah tidak enak itu kalau kita tidak lakukan jadi apa yang sudah menjadi kebiasaan kalau kita tidak kerjakan itu sudah tidak enak tidak enak kita rasakan kalau kita sudah berada pada posisi tidak enak kalau tidak merasakan agama maka agama ini akan berada pada puncak yaitu agama akan memberikan kebahagiaan ini empat tingkatan saya ulangi kembali jadi agama pertama dipaksa pididi dulu kalau sudah dipaksa maka itu akan menjadi kebiasaan kalau sudah terbiasa tidak enak itu kalau kita tidak lakukan kalau kita sudah merasa tidak enak kalau tidak dilakukan maka agama sudah menjadi kenikmatan dalam hidup saya kasih contoh misalnya sholat sholat ini kalau ibu dan bapak tidak paksa diri susah karena manusia ini itu dalam Al-Quran mungkin ibu-ibu dan bapak-bapak sering baca surah Yasin ada ayat disitu mengatakan begini Bukankah aku telah memerintahkan mengingatkan kepadamu wahai anak cucu adam jangan menyembah setang ayat itu mengatakan jangan menyembah setang setang itu adalah musuh kamu yang nyata wahani buduni sembahlah aku kata Allah inilah jalan yang lurus jadi manusia itu hanya dua kalau dia tidak taat kepada Allah itu sudah berarti taat kepada syaitan kalau dia tidak menyembah kepada Allah itu berarti menyembah kepada syaitan dan saya sudah sampaikan tadi bahwa menyembah itu artinya taat taat itu artinya melaksanakan perintah dan meninggalkan larangan jadi kalau orang itu tidak taat kepada Allah tidak melaksanakan perintah Allah dan tidak meninggalkan larangan Allah itu berarti sudah dalam genggaman syaitan dua saja jadi kalau kita tidak taat kepada Allah itu sudah berarti taat kepada syaitan tidak ada yang lain saya ingin ingatkan lebih jauh bahwa sebenarnya musuh manusia itu cuma satu jadi kalau ada orang bertengkar macam-macam apakah bertengkar gara-gara harta apakah bertengkar gara-gara apa namanya pangkat dan dia batang dan inilah sering-sering terutama harta ini yang banyak biasa orang bertengkar terutama kalau orang tua sudah meninggal dan tidak baik-baik diatur itu anak-anak bisa bertengkar apa yang kata itu menguas itu apa namanya yang kata malah makanya ini harta ini harus di apa namanya diatur sedemikian rupa tapi kalau kita ingat petunjuk Al-Quran jangan susah bagi itu menurut Al-Quran selesai cuma kadang-kadang kita tidak mau masa buranya ditentu dua ini masalahnya jadi kita kembali bahwa sebenarnya tadi saya katakan itu bahwa shalat ini kalau kita biasakan maka akan menjadi adat kalau sudah menjadi adat tidak enak kalau tidak kerjakan kalau kita sudah terbiasa kerjakan maka itulah yang disebut dengan kenikmatan dalam beribadah maka ibu-ibu dan bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah SWT oleh karena itu harus menjadi perhatian utama bagi kita bahwa sebenarnya musuh kita hanya satu setan iblis dan perbuatannya iblis satu apa perbuatannya iblis yaitu menghalangi orang untuk taat kepada Allah itulah perbuatannya iblis jadi kita punya musuh iblis anggotanya setan semuanya perbuatannya iblis dan setan itu satu menghalangi orang untuk taat kepada Allah jadi ketika orang tidak taat kepada Allah berarti itu sudah berlengguh kadang-kadang kita tidak sadari karena ketaatan itu hanya dua taat kepada Allah dan taat selain kepada Allah itu taat kepada iblis dan ini saya ingatkan kembali boleh dibaca di surah yasing jelas itu alam ahad ilaikum ya bani adam itu di lembaran terakhir itu alam ahad ilaikum ya bani adam allata'ubnus syaitan innahu lakum adu'un mubin wa'ani' buduni haza siratun mustaqim baik jadi hadiri yang mulia jadi nah sekarang ini memang untuk menghadapi syaitan ini ini yang banyak orang tidak tahu jadi untuk menghadapi syaitan muda saja jangan andalkan kemampuan diri sendiri saya biasa saya biasa katakan begini kalau kita pergi ke rumahnya temang biasanya ada yang pelihara anjing banyak anjingnya itu kan kita sesuatu masuk ya baru kita dipakarnya wih makbuka nih menggonggomi luar biasa tambah diusir tanpa menggonggong dia dilempar ayo dah buruk gimana caranya menghadapi orang kalau banyak anjing disitu gak usah repot-repot pusing dengan anjing telpon kau tuan rumahnya yong mana kau ada di dalam ini ayo mungkin masuk rumahmu ini banyak anjing ya oh keluar yong masuk semua masuk kita masuk jadi untuk menghadapi harus panggil tuan rumah nah diri yang mulia iblis dan syaitan ini ada dalam genggaman Allah subhanahu wa ta'ala jadi satunya cara untuk melawan itu iblis minta bantuan kepada Allah doa kepada Allah nangis kepada Allah dan bagusnya ibu-ibu dan bapak-bapak waktu untuk kita minta dan nangis kepada Allah itu di sepertiga malam jadi mulai jam 2 jam 3 jam 4 telah tahajud lah disitu habis itu sikir-sikir terutama ini anak-anak yang ditinggalkan ini kalau orang tua sudah meninggal kemudian sepertinya kita itu banyak dosa kepada orang tua nah susah untuk kita minta maaf dia sudah meninggal ilman caranya maka di sepertiga malam kau merengik kepada Allah ya Allah ampunilah dosa bapak saya ampunilah seluruh kehilapan-kehilapan bapak saya nangis kepada Allah bacakan al-fatihah bacakan ayat kursi bacakan firman-firman Allah yang lain kirimkan kepada beliau inilah bentuk untuk kita berbakti kepada orang tua sekalipun kita waktu hidup dia kita nakal kepadanya kita nakal kepada bapak kita nakal kepada ibu kita tidak hormat susah untuk bahkan dikatakan kan surga tidak akan kita masuki kalau kedua orang tua kita tidak rida kepada kita nah bagaimana caranya supaya itu bisa berubah maka itulah tadi anak yang ditinggalkan harus di sepertiga malam dia nangis kepada Allah merengek kepada Allah minta ampunkan orang tua ya Allah ampunilah dosa orang tuaku ya Allah kasihanilah orang tuaku ya Allah saya lihat orang tuaku dulu saya yakin sebanyak dosanya ampunilah dia kalau kita merengek minta ampun kepada Allah orang tua kita maka itulah bentuk kita untuk berbakti kepada orang tua ketika orang tua sudah tidak ada berkhadir yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala jadi saya kembali untuk menekankan sebenarnya bahwa persiapan untuk menghadapi kematian dan inilah pintu tol untuk masuk surga tidak ada yang lain kecuali ada disini yaitu Allah letakkan di dalam sholat Allah katakan begini aku menciptakan manusia dengan model seperti ini pernahkah ibu-ibu dan bapak-bapak berfikir kenapa model kita manusia seperti ini kenapa tidak seperti sapi kenapa tidak seperti monyet kenapa tidak seperti burun tegukur kenapa model manusia seperti ini bahkan kalau ada mahasiswa itu biasa bilang kenapa itu gajan tidak pakai sayap macam-macam sederhana kenapa gajah itu tidak punya sayap kalau gajah punya sayap hancur semua rumah bayangkan kalau tujuh gajah terbang kemudian singkat di atas atap hancur itu rumah makanya itu tidak pakai sayap artinya secara logika tapi yang jelas Allah ciptakan kita ini model kenapa manusia modelnya begini rahasianya setelah ulama memperhatikan ini kenapa modelnya manusia seperti ini itu tujuannya adalah untuk melakukan suatu perbuatan dimana perbuatan itu tidak ada yang bisa kerjakan kecuali manusia inilah yang disebut dengan ibadah sholat sholat ini tidak ada yang bisa kerjakan kecuali manusia binatang tidak pernah kita lihat sholat tumbuh-tumbuhan tidak bisa pohon kayu kemudian burung-burung langit bumi tidak ada yang bisa kerjakan yang bisa kerjakan sholat ini hanya manusia kalau puasa binatang bisa puasa bahkan ayam itu sebelum ada mesin penetas ayam itu dulu di kampung itu kalau dia mengeram dia harus tinggal di kandangnya itu di telurnya itu paling sedikit 3 minggu di situ kapan dia turun kurang dari 3 minggu tidak jadi itu ayam tidak jadi itu telurnya karena dia harus bolak-balik dia ngatur suhunya jadi hadiri yang mulia ayam bisa puasa ular pun juga kalau dia ganti kulit dia akan puasa jadi makhluk yang lain bisa puasa tapi khusus untuk sholat tidak ada yang bisa kerjakan untah kalau dibawa keliling Ka'bah sudah bisa tahu tapi kalau disuruh sholat tidak ada yang bisa kerjakan maka sholat ini adalah ibadah inti jadi Allah menciptakan manusia untuk beribadah ibadah yang paling tinggi nilainya adalah sholat maka kalau manusia tidak sholat manusia itu sebenarnya menyalahi tujuan dia diciptakan jadi memang kita perlu saya telah tegaskan ibu dan bapak yang hadir fahami sungguh-sungguh manusia diciptakan intinya adalah untuk menenggakkan sholat karena ini amal tidak ada yang bisa kerjakan kecuali manusia dan disinilah kunci kebahagiaan seseorang dan disinilah yang akan menjadi mulusnya kita untuk masuk ke dalam sholat ada di dalam sholat coba bayangkan ibu-ibu dan bapak-bapak dunia ini tidak ada artinya dibanding dengan sholat nabi katakan begini sederhana dua rakaat sholat di depan subuh itu nilainya di sisi Allah lebih berharga dibanding dengan dunia beserta sedulung isinya bukan satu triliun bukan lima ratus triliun tidak tapi dunia beserta seluruh isinya ini gak ada artinya dibanding dengan sholat dua rakaat berapa lama kita sholat dua rakaat lima menit senang sekali sebentar sekali dua rakaat lima menit tapi di sisi Allah lebih berharga dibanding dengan dunia jadi oleh karena itu apapun kasih bukan kita datang waktu sholat tinggalkan itu paling-paling dapat lima juta sepuluh juta satu triliun tapi kalau sholat ditinggalkan semua uang yang ada di dunia ini gak ada nilainya dibanding dengan sholat satu kali hadiri ya mulia ini yang belum masuk ke hati-hati orang ini yang belum masuk ke hati-hati orang Islam bahwa sholat itu lebih berharga daripada segala-galanya sehingga banyak orang yang tanpa sengaja meninggalkan sholat padahal sholat adalah inti daripada kehidupan kita beragama menghadiri ya mulia sebenarnya untuk sholat ini banyak hadis sebagai penutup ini saya ingin sampaikan hadis-hadis yang berkisah dengan sholat karena ini penting karena ketika orang meninggal dunia seperti butata ini dikubur yang pertama ditanya itu sholat dan sholat inilah yang akan membantu kita ketika kita masih di dalam kubur jadi ada kan hadisnya nabi kalau 40 langkah itu manusia meninggalkan kuburan kita manusia terakhir jadi orang terakhir meninggalkan kuburan 40 langkah ada di situ mungkar dan nakir pada saat mungkar dan nakir datang maka sholat tadi yang kita perbihara dengan baik itu persis berdiri di depan di dekat kepala kita dia langsung katakan mungkar nakir kamu tanya ini toh ini temanku ini di dunia ini tidak pernah ditinggalkan saya ini aku sholat sekarang mungkar nakir kau tanya dari jauh saja nanti saya akan menjawab dan bilang eh sahabatku tidurlah engkau rasakanlah kenikmatan sorga sampai datangnya hari kemudian jadi sholat akan menolong kita semenjak dari kubur sampai perjalanan selanjutnya maka oleh karena itu lebih mudah dengan bapak-bapak amal yang harus kita jaga luar biasa adalah jangan sampai meninggalkan sholat satu kali sholat ditinggalkan berarti membuang satu dunia alangkah rugihnya kita maka hadir yang dimuliakan oleh Allah SWT ini yang harus ditekankan bahwa sholat ini adalah inti agama dan bahkan sepanamanya dalam hadis tidak kata begini saya tidak mengatakan amal ibadah yang lain tidak baik tapi intinya ada di sholat nabi katakan begini sholat itu seperti kepala kita tahu kepala kan ibu-ibu dan bapak-bapak biasa gak kita lihat orang jalan-jalan tidak punya tangan ada ada orang jalan tidak punya tangan kemudian ada juga orang yang jalan pakai apa namanya tongkat hilang kakinya satu jalan gak apa-apa tapi pernah ke ibu-ibu lihat orang jalan siang hari tidak ada kepalanya gak pernah artinya kalau kepala itu tidak ada gak ada gunanya itu orang itu bayangkan indahnya nabi menggambarkan bahwa sholat itu seperti kepala di anggota tubuh jadi kalau kepala ini tidak ada gak ada gak ada gunanya yang lain maka oleh karena itu pelihara baik-baik ini sholat kalau sholat tidak ada yang gak ada puasa tidak dihitung shakat tidak dihitung haji tidak dihitung baca Quran tidak dihitung kalau sholat tidak ada sholat ini angka satu kalau ini angka satu ada semua ibadah yang lain itu nol tapi kalau sholat satu sudah ada kalau ditambah nol satu sepuluh tambah nol satu lagi dua puluh seratus tambah lagi nol satu seribu semakin banyak nolnya semakin berarti kalau ada tangan dari satunya tapi kalau satu ini hilang biar seribu nol tidak ada artinya seribu nol tambah satu juta nol nol juga maka sholat ini yang menentukan kalau ada sholat yang lainnya insyaallah Allah akan perhitungkan maka sekali lagi saya sampaikan kepada diri saya dan ibu-ibu dan bapak-bapak dalam hidup kita ini gak ada yang harus menjadi perhatian melebihi perhatian kita terhadap sholat kalau sholat ini baik kehidupan akan jadi baik menghadiri yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala jadi sama dengan orang bapak biasa lihat foto kalau bapak dan ibu lihat foto apanya diperhatikan kakinya tangannya kepalanya kalau jangan kelihatan begitu tapi kalau pernahkah bapak-bapak ibu-ibu masuk rumahnya orang foto keluarga gak ada foto gak ada kepalanya semua gak ada itu kalau kepala tidak ada gak ada gunanya itu foto jadi kalau orang tidak ada sholatnya gak ada artinya semuanya maka oleh karena itu saya tekankan sekali lagi sholat adalah ibadah inti inilah yang akan menyebabkan kita tenang hidup di dunia dan akan bahagia di akhirat kemudian sebagai penutup mudah-mudahan apa namanya ibu-ibu dan bapak-bapak tolong perhatikan kalau ibu tidak mau diperiksa dikubur tidak mau diperiksa di padang masyar tidak mau diperiksa langsung di seseorang kuncinya sederhana nabi mengatakan begini siapa orang jadi ibu bapak bisa masuk semua siapa orang yang sholat semata-mata karena Allah empat puluh hari berturut-turut tidak ketinggalan takbir bersama imam ini perseratannya tidak ketinggalan takbir bersama imam artinya kalau imam mengatakan Allahu Akbar kita pun juga sudah Allahu Akbar di belakang jadi empat puluh hari tidak masbuk empat puluh hari empat kali lima berarti dua ratus sholat dua ratus sholat saja diminta jadi kalau kita sholat empat puluh hari imam mengatakan Allahu Akbar kita pun juga mengatakan Allahu Akbar apa jaminannya pertama bebas dari api neraka jadi orang yang betul-betul menjaga sholat empat puluh hari berturut-turut tidak akan masuk neraka langsung mulus tersenyum-senyum masuk ke surganya Allah subhanahu wa ta'ala mungkin ada ibu bertanya bagaimana kalau kita perempuan perempuan yang namanya berjamaah itu berapa berjamaah berapa orang dua ada imam ada makmum berjamaah kalau di rumah ibu-ibu dan ibu-ibu jangan salat sendiri kalau memang tidak ada kalau masih ada panggil pembantu panggil anak untuk kita sholat berjamaah yang namanya berjamaah dua orang itu sudah berjamaah Allahu Akbar kita mengatakan Allahu Akbar kalau tidak panggil tetangga salat berjamaah sama-sama di rumah jadi supaya kita lepaskan dari diri api neraka ini jadi perseratannya sederhana 40 hari salat berjamaah tidak ketinggalan takbir bersama imam kalau kita ketinggalan sudah 39 ketinggalan 1 mulai lalui dari 1 kosong lagi jadi memang ini harus dijaga jadi ini yang mulia orang yang sudah melaksanakan seperti ini Pak itu akan mudah merasakan kenikmatan kadang-kadang ada bertanya bagaimana Ustaz kalau sudah minggu kita lakukan 40 hari masih bolong-bolong di belakang tidak sudah jaminan siapa orang yang sudah pernah 40 hari sholat berjamaah takbir bersama imam kalau dia sudah rasakan itu maka Allah akan memberikan suatu kenikmatan tidak ada lagi yang diminikmat dibanding dengan sholat itu sendiri di persyaratannya itu cuma memang ibu-ibu dan bapak-bapak sebenarnya begini istri itu sebenarnya bisa mendapat pahala banyak gimana caranya karena yang wajib sholat berjamaah laki-laki kalau perempuan tidak wajib tapi kalau kamu pergi tidak apa-apa jadi kalau suami pergi sholat berjamaah dapat pahala 27 kan ibu yang di rumah belum sholat sudah dapat pahala juga 27 kalau ibu sholat lagi sendiri dapat lagi satu berarti berapa dapat 28 makanya hadis nabi mengatakan kalau suami istri suaminya soleh istrinya soleha maka istri itu 500 tahun duluan masuk surga sebelum suaminya masuk jadi dulu istri masuk karena kenapa semua pahala suami diambil oleh istri dan semua pahala istri tidak boleh diganggu-gugat oleh suami maka enaknya jadi istri itu jadi berbahagia ibu-ibu ini yang jadi istri sekarang tidak bisa jadi istri lagi jadi semua pahalanya diambil itu tetapi kita harus ikhlas untuk menyuruh dia untuk pergi sholat berjamaah makanya ibu-ibu dan bapak-bapak suruh suaminya untuk pergi sholat berjamaah dan laki-laki siapa yang laki-laki di luar tolong dengarkan kalau tidak pergi sholat berjamaah berarti bapak memang kikir kepada istri dan menyumbang dan kalau bapak selalu pergi sholat berjamaah berarti kita ini selalu memberikan pahala kepada istri kita menghadir yang dimulakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sekali lagi tidak terlalu apa namanya banyak yang saya ingin tegangkan saya hanya ingin mentengangkan bahwa inti segala-galanya adalah sholat kalau ibu dan bapak sudah pernah sholat 40 hari insyaallah mudah untuk kita masuk surga berarti ada namanya dalam agama makhumu khalafat artinya kalau kita tidak berusaha untuk 40 hari sholat berjamaah berarti kita mentonya mau masuk neraka kan begitu saya ulangi nabi sudah menunjukkan jalan kalau kamu masuk surga murus berjamaah 40 hari berturut-turut takbir bersama imam insyaallah anda akan murus masuk surga tapi kalau anda tidak lakukan berarti anda sendiri yang akan melemparkan diri anda ke dalam jiran-jiran api neraka dan diri yang dimulakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala mudah-mudahan Allah memberkati kita semua dan sebenarnya bapak-bapak persoalan kehidupan selesaikan dengan salat kan banyak macam-macamnya salat bapak dan ibu punya kebutuhan banyak penyelesaiannya apa salat hajat penyelesaiannya salat hajat saya butuh ini minta kepada Allah saya mau begini mohon kepada Allah lewat salat hajat namanya apakah kita sudah rajin salat hajat apa yang kita mau salat hajat dulu baru kerjakan itu kadang-kadang kita nanti tak butuh baik tidak bisa baru ingat salat hajat salat hajat dulu kalau ada yang kita mau kerjakan doa nangis kepada Allah dan kalau kita bingung memilih apa ini yang saya lakukan apa itu yang saya lakukan ada lagi salat salat apa namanya salat istihara nanti kalau salat istihara kita minta ya Allah ini ada pekerjaan begini ada begini tunjukkan mana yang baik satu saat nanti Allah tunjukkan ini yang kau kerja jadi untuk hajat yang kita mau kerja selesaikan dengan salat untuk bimung menghadapi kehidupan selesaikan juga dengan salat semua persoalan bisa kita selesaikan dengan salat saya pikir inilah yang bisa saya sampaikan mudah-mudahan Allah berkati kita semua jadi kepada anak-anak yang ditinggalkan ini pada kemana-kangku semua ini jadi perbaikilah silaturahmi apalagi berdua berdua berarti tidak terlalu banyak cuma yang banyak anaknya itu memang harus hati-hati karena kadang-kadang kerenggangan anak-anak itu itu hanya harta jadi gara-gara uang kadang-kadang bertengkar kadang-kadang uang kadang-kadang baru baku bunuh pak jadi uang ini bahaya iblis kalau tidak diatur baik-baik maka ini akan jadi malapetaka jadi sebenarnya itu kehidupan ini sebenarnya sederhana yang bapak makan ibu sedikit yang kita makan sedikit yang kita pakai sedikit yang kita tinggal di rumah sedikit biar bertingkat-tingkat rumah paling-paling satu kamar ditimpati tidur biar kita punya 100 baju yang kita pakai paling 2-3 ada yang pakai 10 lapis disini orang gila itu jadi jadi yang mulia sederhana makan sedikit minum sedikit jadi yang mulia inilah agama itu indah tapi agama yang diamalkan saling mengikhlaskan antara satu dengan yang lain mudah-mudahan empat putata ini mendapatkan tempat yang layak di sisi Allah dia hanya butuh banyak-banyak dari anak doakan mereka kepada istri doakan suami sehingga insya Allah semuanya kita akan dikumpulkan di surga Allah amin Ya Rabbul Alamin baik Bapak sebelum mengakhiri ini saya mohon dari tubuh hati yang dalam para sanak keluarga para handa taulang para apa namanya teman-teman para tetangga mari kita ikhlaskan baca Al-Fatiha yang kita kirimkan kepada Al-Marhum potata dan potata mudah-mudahan Allah menambah perbendaharannya untuk kehidupan di dalam kubur untuk kehidupan yang akan datang walahazim dia wa'ala salihah al-fatiha amin ya Rabbul Alamin Alamin terima kasih banyak kepada Ustaz kita Ayahanda kita Bapak Ibu yang kami muliakan sebagai penutup kami mewakili keluarga yang paling pertama meninginkan permohonan maaf atas segala kekhilafan dan kesalahan dari Al-Marhum dan yang selanjutnya yang tidak kalah penting jika dari Bapak Ibu tetangga teman-teman dan lainnya ada hutang yang dimiliki oleh Bung Al-Marhum Bulteta minta tolong disampaikan karena hal tersebut bisa menjadi penghalang beliau untuk bisa diampuni dan masuk surga dan yang terakhir kami mengucapkan sekali lagi banyak-banyak terima kasih kepada Bapak Ibu keluarga tetangga yang lainnya telah meluangkan waktu di malam hari ini atas segala kekurangan kami memohon maaf Allahumma fiqilak wa mishtariq wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati